Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, Nilintas Banua, Pemirsa Komisi 2 DPRD Kalsel bersama jajaran Dinas Perkebunan dan Pertanakan Provinsi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka upaya memantau perkembangan perkebunan di wilayah tersebut. Anggota Komisi 2 DPRD Kalsel bidang ekonomi dan keuangan yang juga membidangi pertanian belum lama tadi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu. Kunker anggota DPRD bersama jajaran Dinas Perkebunan dan Pertanakan Provinsi tersebut diterima pemerintah Kabupaten setempat di ruang rapat bersujud Kantor Bupati Tanah Bumbu. Ketua Komisi 2 Burhanudin menyatakan kunker ini untuk menggali informasi tentang perkembangan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Tanah Bumbu. Pasalnya Kabupaten Tanah Bumbu memiliki lahan perkebunan yang sangat luas sehingga cukup potensial sebagai sentra perkebunan di Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan kali ini Komisi 2 juga meminta masukan untuk mempertajam rancangan peraturan daerah raperta tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan. Dengan raperta kami ini sudah sangat berbeda, 50 persen lebih gitu. Nggak bisa dipergunakan karena bertentangan di atasnya. Sehingga timbulah merepresi undang-undang raperta kami ini untuk menjadikan sebuah perda ke depannya yang bersenergi dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2013-2014 dan Undang-Undang Cipta Kerja 2011-2020. Seperti diketahui raperta pembangunan perkebunan berkelanjutan merupakan inisiasi dari pemerintah provinsi sebagai pengganti perda nomor 2 tahun 2013. Itu karena dianggap sudah tidak relevan dengan peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014. Muhail Bancar TV